Tangkap penginjil jalanan Saudara-saudara Ini tidak boleh terjadi di negara Pancasila ya Tidak boleh terjadi Kita Indonesia ya Tidak boleh ya Kewar-kewar menginjil di jalanan Kami setuju dengan pendeta yang satu ini Bahwasanya orang-orang Kristen dan para penginjil yang keluyuran di jalanan Untuk mencari domba-domba tersesat Wajib ditangkap Bagaimana sahabat netizen apakah kalian setuju? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Untuk bisa berjumpa kembali Melalui channel Studio Islam ini Semoga kita semua umat Islam dimanapun berada Senantiasa dalam lindungan Allah Dan senantiasa istiqomah Menjalankan segala syariatnya Nah apa yang menjadi motif pendeta ini Menyuruh polisi menangkap para penginjil jalanan Mari kita simak Saya pendeta Henry Tandianta Menghimbau kepada polisi Polisi untuk menangkap penginjil jalanan Yang di jalan-jalan dia menginjili orang Tidak peduli orang itu mau pakai itu Bahkan orang yang jelas-jelas pakai ciltapun Di jalanan Sudah terbukti menipu itu Penipu itu Memperalat orang-orang Orang-orang sehat Dijadikan sakit Didudukan di kursi roda Lalu nanti ketika dia calling Siapa mau terima kesembuhan Orang yang sudah diset Orang sehat tadi itu maju Seolah-olah sembuh Padahal memang sehat Tidak pernah sakit Sudah terbukti menipu itu Penipu itu Tidak perlu tim studio Islam Untuk susah-susah Mengomentari dan menunjukkan Kesesatannya ya Cukup kalian menonton Pendeta jambat-jambakan iman Kiranya sudah cukup Membuat sahabat netizen Faham semua ya Modelnya bisa Bisa apa Bagi-bagi brosur Itu biasa dilakukan oleh saksi Yehova Semua orang takut Pendeta-pendeta juga takut Sinode-sinode juga takut Bilang gereja tutup Gereja tutup Tapi saya mau bilang Hari ini untuk kita Kalau kau masih berjualang Masih duduk sama-sama Kau tidak kena corona itu kenapa Karena ada Yesus Dalam hidupmu Amen Kalau bukan karena Yesus Yang menjaga kota ini Memang ada-ada saja ya penginjil jalanan ini Apa coba hubungannya antara Yesus dengan jualan di pasar-pasar Justru Yesus Justru Yesus ngamuk-ngamuk dan begitu parno melihat orang jualan Semua kandang domba dihancurkan Meja lapak orang dibalik-balikan Dan anehnya penginjil yang satu ini justru lebih parah Pasar ikan sampai sepi Pasar ikan sampai sepi Tetapi dia masih berteriak-teriak Kenapa kita harus berdoa Kenapa kita harus berdoa Kenapa kita harus berdoa Injil Markus Pasar 14 Atau ke-38 Disukur di atas Terjaga-jaga Mereka ini mungkin para misionaris Kristen Yang diblokade oleh umat Islam Agar mereka tidak datang ke rumah warga Namun akibat tidak bisa melakukan penginjilan Sehingga mengganti agenda mereka Hingga menjadi seperti ini Antara saudara kecil Antara saudara orang dewa 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 Akan terhadap Orang dewa Saya mau kisahkan ketika saudara Maksud Saudara kemana Roma 6 Ia berkata akan di mana Lupa dosa Yang maut Maksud Bagi jatuh Semakin yang terbar Maksud Maksud Bagi jatuh Semakin yang terbar Maksud Ijurani kembira Lainan Menjurkan Manusia ditentukan hidup Baga Maksud 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 Toa Sampai bersaing Dengan toa Penjual sepatu Coba Sampai netizen Lihat ya Bagaimana Urat lehernya Sampai terlihat jelas Hanya untuk Memberitakan Yesus Turun ke dunia Sementara Yesus Datang Dengan Awan-awan Yang berada Di kakinya Kristen Kristen ini memang agama Koplak dan hanya Menjadi Tertawaan Serta hiburan Bagi seluruh Umat di dunia Jika kalian marah Maka ketahui lah Bahwa konten ini Justru berasal Dari Kalangan kalian sendiri Jadi benar ya Kata Pak Bendita Htd Dan Dengan Adanya Penginjilan Di jalanan inilah Sehingga Kami Meng-counter Kalian Semoga kalian Faham ya Jika Jika Apatita 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 Jika Jika Apatita 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!